Hasil penghitungan suara atau Real Count Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk pemilihan Presiden, Pilpres, 2024 pada Sabtu 24 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pukul 12 WIB di situs KPU, total surat suara yang sudah masuk ke penghitungan Real Count KPU mencapai 75,26 persen atau 619.579 dari 823.236 TPS. Dari hasil Real Count KPU tersebut, pasangan calon Presiden, Capres, calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, masih unggul. Perolehan suara Prabowo mencapai 59 persen, unggul dari Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3. Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, memperoleh 24 persen. Sementara itu, paslon Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 17 persen. Berikut hasil Real Count KPU hingga pukul 8 WIB di situs KPU, pemilu 2024 KPU, Go, ID. Anies Muhaimin, 24,06 persen, 26.581.455. Prabowo Gibran, 58,89 persen, 65.049.492. Ganjar Mahfud, pukul 17.05 persen, 18.833.011. Update terakhir di situs KPU 22 Februari 2024 pukul 23 WIB, progres 619.579 dari 823.236 TPS, 75,26 persen. Sementara itu, sejumlah lembaga survei juga melakukan hitung cepat atau quick count sementara. Dari hasil survei sejumlah lembaga memperlihatkan perolehan suara Prabowo Gibran unggul atas Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud MD. Hasil penghitungan suara atau Real Count Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk pemilihan Presiden, Pilpres, 2024 pada Sabtu 24 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pukul 12 WIB di situs KPU, total surat suara yang sudah masuk ke penghitungan Real Count KPU mencapai 75,26 persen atau 619.579 dari 823.236 TPS. Dari hasil Real Count KPU tersebut, pasangan calon presiden, Capres, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingra. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn